Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Untuk hari ini, kita akan belajar pembelajaran tematik. Sudah masuk tema 8. Untuk hari ini, kita belajar pembelajaran 2. Dibuka bukunya halaman 13. Di pembelajaran 2, materi yang akan kita pelajari. Aktifitas air dan indahnya suasana pantai. Kita akan membaca teks mengenai suasana di pantai. Oke, sebelum memulai pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah saya berdoa, mari kita lanjut. Mensyukuri karunia Tuhan. Apakah kabar kalian saat ini? Apakah hari ini cerah? Apa yang kalian lakukan di hari cerah? Tentu kalian dapat melakukan kegiatan yang lancar. Bersyukurlah kalian kepada Tuhan yang Maha Esa. Kegiatan pada pagi ini dapat berjalan lancar. Ayo berdoa agar kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam belajar. Amin. Ayo membaca. Membaca teks tentang Tamashya di pantai. Kalian telah berdoa dengan hitmah. Apa yang dirasakan setelah berdoa? Hati kalian menjadi tenang bukan? Nah, sekarang bacalah teks berikut. Dibuka bukunya halaman 14. Di sini ada teks bacaan judulnya Tamashya ke pantai. Mari kita membaca bersama-sama ya. Minggu pagi yang cerah. Matahari tampak bersinar. Ayah mengajak Ana dan Ardi Tamashya ke pantai. Ana sangat senang. Angin bertiup sepoi-sepoi. Banyak pohon kelapa di pantai. Burung-burung terbang di sekitar pantai. Ana mengajak Ardi bermain pasir di pinggir pantai. Mereka membuat rumah-rumahan dari pasir. Coba kita perhatikan gambarnya. Nah, si Ana dan Ardi sedang bermain pasir di pinggir pantai. Setelah puas bermain pasir, Ana ingin belajar berenang. Ana meminta ayah untuk mengajari berenang. Ana sangat senang belajar renang di pantai. Ana dan ayah berpegangan saat ombak datang. Setelah ombak berlalu, Ana tertawa gembira. Ana sudah puas bermain pasir. Ana memberanikan diri bermain air di pantai. Ana masuk ke dalam air. Kakinya terendam air hingga lutut. Kakinya terendam air hingga lutut. Ana merentangkan kedua tangannya ke atas. Ana ingin menunjukkan bahwa ia berani berdiri di dalam air. Sesekali, Ana menyiramkan air ke tubuhnya. Tubuh Ana menjadi segar setelah tersiram air. Kita perhatikan gambarnya. Ana sedang merentangkan kedua tangannya ke atas. Nah, pernahkah kalian pergi tamasnya ke pantai? Apa yang kalian lakukan ketika kalian pergi ke pantai? Apakah kalian bermain pasir juga sama seperti Ana dan Ardi? Atau kalian berenang di pinggir pantai? Hati-hati ya, Ana ya. Oke, sekarang mari kita lanjut ke halaman 15. Ayo mencari tahu. Menemukan benda yang dibawa ke pantai. Ana membawa banyak benda saat tamasnya ke pantai. Barang apasajakah yang dibawa anak? Ayo carilah tahu barang yang dibawa anak. Pasangkan gambar di bawah ini dengan namanya. Nah, ketika kalian pergi tamasnya ke pantai, apa yang kalian bawa? Nah, di sini perintahnya kita suruh memasangkan gambar dengan namanya. Nah, gambar di bawah ini adalah barang-barang yang dibawa atau yang kita perlukan ketika kita bermain di pantai. Pertama, ini apa ya? Coba. Ini gambar apa ya? Ya, ini handuk. Ini handuk. Mana tulisan handuk? Ya, kita akan pasangkan gambar dengan namanya. Kita tarik garis. Kedua, gambar apakah ini? Ya, ini pelampung. Nah, kita tarik garis ke namanya ya. Tiga. Nah, ini namanya topi. Kita tarik garis. Topi pantai. Gambar nomor empat. Gambar apakah ini? Ya, ini air kelapa. Ya, tarik garis. Gambar nomor lima. Nah, di sini ada dua yang tersisa. Ada ember dan ada sendok pasir. Apakah ini ember? Oh, bukan. Ini bukan ember. Ya, ini adalah sendok pasir. Dan yang terakhir, ini air bel. Ya. Nah, gambar-gambar di bawah ini adalah gambar-gambar yang dibawa atau benda-benda yang dibawa ke pantai. Ya, itu yang kita perlukan saat kita bermain di pantai. Ada handuk, pelampung, topi pantai, ada air kelapa juga, ada sendok pasir, dan juga ada ember. Oke, selesai? Selesai halaman lima belas? Next, sekarang kita buka halaman berikutnya. Halaman enam belas. Ayo kerjakan. Mengenalkan aktivitas air. Kalian telah membaca teks tamasyat ke pantai. Dalam teks itu, ana melakukan aktivitas air. Apa saja yang dilakukan oleh ana di air? Pernahkah kalian pergi ke pantai, sungai, atau kolam renang? Bersama dengan guru, pergilah ke kolam renang. Coba masukkan kaki kalian ke air hingga lutut. Ikuti perintah dari guru. Coba angkatkan kedua tangan kalian ke atas. Beranikah kalian melakukannya? Karena kita sedang belajar di rumah. Jadi, kita tidak perlu melakukan kegiatan ini. Oke, next. Selanjutnya, di bawahnya, ayo membaca. Membaca teks indahnya suasana pantai. Kalian telah melakukan aktivitas air. Apa yang dapat kalian ceritakan? Selanjutnya, kalian akan bercerita indahnya alam. Untuk itu, bacalah teks berikut dengan sama. Mari kita baca teksnya. Judulnya, Indahnya Suasana Pantai. Ana ingin menikmati keindahan pantai. Ia berjalan di sepanjang pantai. Deru air laut terdengar merdu. Ana memandang bui dan ombak. Riak ombak membasahi kaki Ana. Angin sepoi-sepoi meniup rambut Ana. Burung-burung terbang mengitari pantai. Pemandangan di pantai sungguh indah. Ini dilihat gambarnya. Ana sedang berjalan sepanjang pantai. Di halaman 17. Ayo menulis. Menuliskan kosa kata. Kalian telah mengetahui indahnya pantai. Sekarang perhatikan beberapa kata dalam kotak. Mari kita baca kata-kata yang ada di dalam kotak. Pertama ada angin, ombak, berenang, tamasya, matahari, dan pasir. Gunakan kata-kata di atas untuk memberi keterangan suasana pada siang hari berikut. Oke, jadi kata-kata yang ada di dalam kotak ini kita tulis sesuai dengan gambarnya. Kita perhatikan. Gambar pertama. Ana sedang apa ini? Ya, dia sedang berenang. Yang kita tulis di bawah. Berenang. Nah, kita coret. Jangan lupa di coret ya. Supaya lebih memudahkan kalian untuk mengisi gambar yang belum kalian isi ya. Next, nomor berikutnya. Gambar apakah ini? Tersisa lima kata. Ada matahari, pasir, tamasya, angin, dan juga ombak. Ya, ini matahari. Kita coret. Matahari. Tiga. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini ombak. Kita tulis. Ombak. Maka, kita coret ombak. Gambar nomor empat. Tersisa tiga kosa kata. Ada angin, tamasya, pasir. Kira-kira ini menceritakan apa ya? Atau gambar tentang apa ya? Ya, betul. Tamasya. Mereka sedang tamasya. Atau piknik ya. Maka, kita coret tamasya. Next. Kita buka halaman. Berikutnya, halaman delapan belas. Ada dua sisa. Pilihan. Ada angin, dan juga ada pasir. Kira-kira ini gambar angin atau gambar pasir ya? Angin itu tidak bisa kita lihat ya. Tapi kita bisa merasakannya. Ini namanya angin. Angin. Ya, angin. Kita coret angin. Dan satu jawaban yang terisa adalah pasir. Kita tulis di sini. Pasir. Ya. Yeay, selesai. Sekarang, kita lanjut. Ayo kerjakan. Menulis huruf tegak sambung. Bacalah kembali bacaan indahnya suasana pantai dengan seksama. Pilihlah kalimat yang menceritakan keindahan pantai. Tulislah dengan huruf tegak bersambung di buku tugas. Perhatikan contoh berikut. Jadi, kalian baca kembali tentang teks bacaan indahnya suasana pantai yang ada di halaman 16. Lalu, pilihlah kalimat yang menceritakan keindahan pantai. Contohnya seperti ini. Deru air laut terdengar merdu. Mana lagi ya? Nah, ini adalah deru air laut terdengar merdu. Kita cari lagi. Mana kalimat yang menceritakan keindahan pantai? Burung-burung terbang mengitari pantai. Jadi, untuk kalimat ini nanti kalian salin menjadi tulisan tegak bersambung. Burung-burung terbang mengitari pantai. Di sini Miss sudah tulis. Burung-burung terbang mengitari pantai. Untuk menulis huruf tegak bersambung, di handout Miss sudah berikan contoh huruf tegak bersambung. Kalian boleh lihat contohnya di handout. Oke, untuk hari ini kita hanya belajar pembelajaran 2 saja sampai dengan halaman 18. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah sampai bertemu kembali di video pembelajaran tematik berikutnya. Bye bye!